Puluhan pelajar yang telah siap untuk tawuran di gelandang petugas di Terminal Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis siang 8 Desember. Di antara pelajar SMKN 29 Jakarta Selatan itu, salah satunya siswi diamankan saat berkerumun di pintu keluar Terminal Blok M. Kasat Bina Mitra AKBP Dri Astuti mengatakan, saat digeledah petugas menemukan berbagai jenis senjata yang akan digunakan untuk tawuran, seperti 2 stick golf, 7 senjata tajam, 6 botol molotov, dan 9 ikat pinggang berkepala gear. Selanjutnya, para pelajar tersebut digelandang ke Bapurus Jakarta Selatan untuk didata, sambil diberikan pembinaan dan bimbingan. Dari Jakarta Selatan, No Priaji, Pos Kota TV melaporkan.